Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau ngebahas masker atau clay mask dari Saturday Looks. Ini aku baru cobain dan aku udah suka banget hasilnya, jadi aku nggak sabar banget buat nge-review. So, kalau kalian penasaran gimana review aku sampai akhir, jangan di-skip, tonton sampai habis, oke? Sebelum kita masuk ke reviewnya lebih jauh, aku selalu bilang kalau review produk kulit aku itu acne-prone, terus aku juga combination to oily, dan sekarang problem aku mostly adalah sering banget dirawat di mana-mana karena aku lagi rajin banget ganti-ganti skincare, coba-coba skincare, jadi salah satu konsekuensinya yaitu jerawatan, dan kadang kalau misalkan satu sembuh, jadi satu masih ada, ada bekas hiperpigmentasinya juga. Nah, kebetulan banget si Saturday Looks yang aku cobain ini, si Minty Clay Mask ini, yaitu claim-nya recommended for acne-prone skin, jadi show me. Aku seneng banget cobainnya. Jadi varian yang aku cobain dari Saturday Looks itu yang namanya Saturday Looks Minty Clay Mask. Ini yang non-scrub, jadi kalian jangan sampai salah beli, kalau misalkan beda, apa namanya, beda tulisan sedikit aja, langsung beda gitu loh produk yang kalian dapetin, tapi kalau yang aku baca, ini tuh ingredient-nya sama persis, cuma yang membedakan, yang satunya ada scrub-nya, dan yang ini nggak ada scrub-nya. Dan jujur aja, kalau misalkan aku nggak cobain pun, aku pasti lebih suka yang ini, karena sebelumnya aku udah sering banget pake si Lush, Mass of Magneminty, itu kan ada scrub-nya, jadi aku dibandingin sama ini, aku jujur lebih suka yang ini. Harganya jauh lebih terjangkau, tapi aku nggak tau kenapa aku lebih suka yang ini, karena at some point aku nggak begitu suka pake sesuatu yang berbulir-bulir untuk di wajah, karena itu kadang-kadang bikin bukannya calming redness, tapi kalau kulit lagi rewal itu dia malah bikin tambah merah. Jadi yang ini menurut aku kerjanya sesuai banget sama claim-nya, yang bisa calming redness, dan bisa membantu membuat kulit itu kayak pori-porinya lebih kecil, dan wajah juga jadi lebih bersih gitu. Cara pakenya udah pasti dibuka dulu, penting banget nggak sih? Terus dibuka bagian plastiknya, kalau aku selalu pake lagi plastiknya karena kayak, apa sih, lebih safe, lebih bersih. Dan kayak gini konsistensi produknya, menurut aku sih dia lebih ke kayak puding ya jatuhnya, kayak apa ya. Kalau misalkan kalian coba si scrub ini tanpa scrub-nya ya kurang lebih kayak gini. Jadi at some point dia lebih dense gitu loh, lebih padat dibanding si yang ada scrub-nya, karena udah pasti yang ada scrub-nya kan dicampur scrub. Kayak gini, kalian menurut aku aplikasiinnya pelan-pelan aja, karena kalau nggak pelan-pelan dia agak susah membuat rata gitu loh, kayak, nah misalkan kayak gini, jadi bawahnya kayak lebih sheer dibanding yang atasnya. Tapi nggak apa-apa banget kok, kayak tebal tipis juga kayak sama aja hasilnya gitu. Ini aku suka, ini bau mint-nya tuh kayak seger banget, jadi kalian bakalan bener-bener pamper me gitu loh rasanya waktu lagi pake si masker ini. Aku biasanya biarin 15-20 menit, abis itu aku langsung bilas, dan setelah selesai itu pasti aku merasa kayak lebih bersih gitu kulitnya, dan yang kedua bener-bener kayak, apa ya, redness itu bener-bener calm, karena aku nggak tau kenapa belakangan ini di smile line aku selalu ada redness-nya. Dan yang paling kentara, redness-nya jadi calming itu pasti di area smile line, jadi bener-bener lebih nggak merah gitu loh, less red. Masih merah, tapi kayak lebih calm daripada sebelumnya. Nah di sini aku baca kalau si produk sendiri nge-claim dia tuh kegunaannya untuk mempercepat menyembuhkan jerawat, mengurangi rasa sakit pada jerawat yang meredang, mengecilkan pori, kemudian menyerap minyak berlebih pada wajah tanpa membuat kulit wajah menjadi lebih kering. Kalau menurut aku setuju banget, kenapa? Karena itu tadi yang aku bilang, redness itu jadi lebih calm, terus dia juga emang rasanya kayak apa ya, sekresi minyak tuh diangkat sama si klemas ya, emang rata-rata kayak gitu kan. Cuman yang menurut aku point plus-nya itu, dia itu harganya lumayan terjangkau untuk ukuran produknya segitu, dan dia tuh langsung bener-bener bikin calming the skin, it's like voila, aku suka banget efektifnya. So kalau kalian tanya belinya di mana, udah pasti belinya di Shopee. Jadi usernamenya si Saturday Luxe di Shopee itu adalah Saturday.lux, oh no, Saturday Luxe, jadi satu. Jadi harganya Rp120.000, dan dia tuh punya aplikator masker yang kayak gini, ini tuh dari silikon, terus bawahnya ada kayak gold-nya gitu, jadi menurut aku ini gampang banget diaplikasikan dengan si maskernya, dan ini dijualnya terpisah ya, jadi jangan mikir kalau misalkan beli produknya dapet maskernya, jadi ini dijual terpisah, dan menurut aku ini worth to buy sih, karena lucu banget. Ada gold-nya, dan ini aplikatornya silikon, jadi bukan brush gitu. Kalau kalian aplikasiin si produk ini, karena dia bentuknya kayak agak semi sedikit jelly gitu, jadi enak banget pake yang silikon gini. Jadi kesimpulannya gimana? Kalian perlu beli si maskernya Saturday Luxe ini, dan si aplikator maskernya ini, alias quest maskernya ini atau enggak, menurut aku sih kalau kalian perlu produknya ya beli aja, karena ini menurut aku untuk ukuran harga segini, dan if I've not mistaken, Saturday Luxe ini produk lokal, jadi always, always, always support local brand. Dan dia itu juga claim-nya bekerja sama dengan hasil yang aku dapatkan so far, jadi kayak enggak ada salahnya dicoba, dan kalau kalian lagi cari-cari claim mask, menurut aku ini udah bagus banget, karena ini bener-bener claim mask yang pertama aku coba, yang membuat bukannya jadi lebih kering gitu dalam tanda kutip, tapi jadi lebih enak, bersih, dan tetap lembab gitu loh. Jadi bener-bener sesuai banget sama claim-nya, dan aku suka banget yang ini karena sekali lagi enggak ada scrub-nya. Jadi kalau kalian punya tipe-tipe kulit sama kayak aku, menurut aku coba yang ini, bukan yang ada scrub-nya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku, kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih aku like di bawah, dan subscribe aku, dan jangan lupa banget untuk nyalain loncengnya. Kalian boleh share video ini buat teman-teman kalian yang lagi cari claim mask, atau yang pengen cobain Saturday Luxe tapi belum tau gimana reviewnya, share ke teman kalian. Makasih banyak, karena kalian udah sering nonton video aku, atau kalian baru di sini. I hope I will see you on my next one.